Intro Image Syahrini langsung hancur Ayah Rino Barak dibuat tak nafsu makan Gara-gara Syahrini lakukan ini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rino Barak dan Syahrini resmi menikah pada 27 Februari 2019 di Tokyo, Jepang Mereka melangsungkan akad nikah di Masjid Chami, Tokyo, Jepang Kala itu Rino Barak memberikan cincin dan seperangkat alat sholat sebagai mas kawin pada Syahrini Terkait wali nikah, Syahrini menunjuk keponakannya, Wildan, yang menggantikan sosok almarhum sang ayah Saksi nikah keluarga saya, om saya sendiri, Surya Palo dan saksi istri saya Bapak Kiai Haji Kurai Syihab Penasihat pernikahan dari Kiai Haji Kurai Syihab Ucap Rino akad nikah berjalan dengan hikmat dan lancar Suami bacakan akad nikah satu kali jalan Ini pernikahan sakral yang memang diimpikan sama suami Ungkap Syahrini Hingga kini pernikahan Syahrini dan Rino Barak masih menjadi sorotan dari publik Selama menjalani pernikahannya, Syahrini diketahui menjadi menantu kesayangan orang tua Rino Bahkan orang tua Rino Barak memanggil Syahrini dengan sebutan rincan Namun siapa sangka ternyata Syahrini sempat membuat kesalahan yang fatal ke mertuanya Kisah kurang menyenangkan antara Syahrini dan mertuanya itu ternyata sempat jadi bahan perbincangan Kejadian tersebut terjadi hanya beberapa bulan Usai Syahrini menikah, ia diketahui sudah melakukan kesalahan Apalagi Rino Barak sendiri yang membeberkan cerita ini Dalam sebuah video di kanal Youtube Medcom ID Rino Barak menceritakan dirinya dan Syahrini yang kerap menghabiskan waktu bersama di bulan Ramadan Pertama kali menjalani puasa sebagai pasangan suami istri tentu ada pengalaman menarik Rino Barak menceritakan bahwa ia dan sang istri pernah telat bangun ketika sahur Pria berusia 34 tahun tersebut pun membeberkan bahwa keluarganya selalu terbiasa untuk menjalankan sahur bersama Kita sebisa mungkin kalau sahur bareng sama orang tua Jadi sebisa mungkin sahur bertiga uca Rino Namun mereka malah bangun sahur telat yang membuat Rino Barak panik dan lari-lari Apalagi mengingat sosok ayam mertua Syahrini adalah sosok yang sangat tepat waktu Dan bapak saya itu orangnya on time banget Kita pernah tuh telat sekali dan itu panik sampai lari-lari sambungnya Namun karena sudah terlanjur telat orang tua Rino Barak sudah tak nafsu makan Bangunnya jam berapa tuh mas saat itu tanya host Jam 3.55 jawab Rino dengan singkat Terus gimana balas host Ya paniklah kitanya pun jadi gak nafsu makan gitu Ujar Rino Barak Miris keluarga Syahrini disebut tak diundal ke acara perayaan Ultah Rino Barak Reaksi Aisyah Rini dianggap jangkau memang gak dianggap Baru-baru ini penyanyi Syahrini nampak menayakan momen spesial ulang tahun suaminya Rino Barak yang ke 38 tahun Alih-alih digelar secara mewah pengusaha berdarah campuran Jepang itu Justru memilih merayakan ulang tahunnya secara sederhana Dengan tumpengan Nampak hadir pula kedua orang tua Rino Barak dalam ajarah syukuran ulang tahunnya tersebut Dalam foto yang beredar terlihat Syahrini berfoto bersama dengan mertuanya Rosano dan Reiko Ada pula pengusaha kaya raya Peter F. Gonta yang ikut memeriakan perayaan ulang tahun tersebut Namun yang menjadi serotan nampak tak terlihat keluarga Syahrini Sang adik Aisyah Rini dan Ibu Ndawati di acara tersebut Hingga menimbulkan curiga Para netizen pun meledak Syahrini lantaran keduanya yang tak diundang pihak Rino Barak Keliatan ya keluarga Bogor gak ada akses ke rumah mertua Kasian kayak gak dianggap ya Memang keluarga Bogor gak layak celetuk akun gosip Ya kali min diundang tar yang datang CRT Kelurahan Dan gitu pada berisik keil kan kalau undangan 17an di lapangan sih Cocok banget buat keluarga satu kelurahan itu Seru yang lainnya Ini saja nyelompi disitu kok mau ngajak-ngajak orang min ujerneter Seiring dengan kehebohan rumor tersebut Aisyah Rini pun langsung buka suara memberikan klarifikasinya Mbak membungkam munut netizen Aisyah Rini pun langsung membeberkan Bukti foto kebersamaannya saat perayaan ulang tahun Rino Barak Mohon maaf Mbak SIH 55 Tangan anda yang segedit talas Bogor Menghalangi adegan demi adegan berpotu saya Goda Syah Rini Mohon maaf Mbak tangan ini sudah gemprot sedari lahir Walau Kak Hamidun diciptakannya oleh Allah SWT Gak apa-apa Sehingga penting sehat jasmani dan rohani Alhamdulillah balas Aisyah Rini Namun para netizen nampak sinis dengan respon Aisyah Rini Yang memamerkan foto keluarga yang diabadikan Saat ulang tahun Rino Barak Pasalnya ia nampak mencerigakan Lantaran memberikan klarifikasi panjang lebar Tak sedikit yang menyebutnya hanya mengaku-ngaku Mampir ke acara tersebut hingga menduga Jika sebenarnya memang tak diundang Kenapa ya selalu begitu Tiap kali disindir sama netizen Langsung dah bikin caption kayak buku cerita panjang ujar netter Hoong ngantau dekeknya di sindang layak seru netter Hampir tak buka diundang dong seru netter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton